Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan tugas paralegal di pertemuan yang ketiga Yang mana pertemuan ketiga membahas tentang gugatan tata usaha negara Kemudian tentang perselisihan hubungan kerja Dan yang ketiga adalah PKPU dan kepailitan Untuk pertama tentang gugatan tata usaha negara Sebelum masuk pada pembahasan sekilas tentang profesi paralegal Paralegal sendiri secara definitifnya adalah seseorang yang memiliki keterampilan di bidang hukum Akan tetapi dia belum bisa dikatakan dan secara resmi sebagai advokat atau pengacara profesional Dan juga bisa diartikan bahwasannya paralegal ini merupakan serangkaian tahapan Untuk bisa menjadi seorang pengacara Namun paralegal sendiri bukan menjadi suatu hal yang kewajiban mutlak untuk menjadi seorang advokat Bisa saja dia langsung melaksanakan PPA Pendidikan profesi advokat Kemudian magang dan kemudian dia mengikuti usian profesi advokat Disumpah dan menjadi advokat Bisa saja seperti itu Tidak terlebih dahulu melalui paralegal Namun paralegal digunakan adalah untuk mengasah kemampuan hukum Dan juga keberadaan paralegal diakui dan dilegalkan secara peraturan perundang-undangan Legitimasi tersebut secara formal legal terdapat diantaranya Di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2017 Tentang bantuan hukum pada Pasar 9 dan Pasar 10 Dengan menggunakan istilah paralegal yang sebagai pembantu atau support sistem seorang pengacara Tidak tersebut saja Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghabusan kekerasan dalam rumah tangga juga disebutkan Namun dengan menggunakan istilah yang lain Yaitu relawan pembantu Hal serupa juga terdapat di dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang peraturan anak Yang mana undang-undang ini sudah diubah kebagian Dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peraturan peraturan anak Dan juga sudah diisi material melalui kebetulan NK nomor 1 dari 2010 Yang mana di dalam undang-undang ini Istilah paralegal atau pembantu di dalam undang hukum Disebut dengan istilah pekerja sosial Dan pertama kali istilah paralegal dikenalkan Di negara Indonesia Itu kurang lebih kalau kira tahun 1975 Dengan sebutkan kokrol atau gemat Sehingga keberadaan paralegal sendiri Sebutkan keberadaan yang haris Namun juga lama Dan tidak memiliki kekuatan sebuah Berkaitan dengan kekuatan tata usaha negara Setidaknya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah masalah depoksi Dan juga wilayah hukum Karena di dalam negara kita Terjadi pemetaan wilayah hukum Tidak asal masuk Memasukkan kekuatan Kukatan tata usaha negara Yang mewilayahinya Yang berhak menangani Dan sampai memproses kasus ini Hingga sampai memutuskan Katis tentang tata usaha negara Adalah pengadilan tinggi Tata usaha negara Pengadilan tata usaha negara Dan pengadilan inilah yang memiliki Wewenang dan wilayah hukum Untuk mengadili perkaraan tata usaha negara Yang dihubungkan Kemudian Tata usaha negara Masuk dalam tipe permohonan Yang berisi tentang Tuntutan terhadap badan atau pejabat Tata usaha negara Atas keputusan tata usaha negara Termasuk di dalam Tata usaha negara Dan orang yang memiliki wewenang Untuk mengadilkan kekuatan ini Adalah orang Atau badan hukum tertentu Yang diwakili oleh Kuasa hukum Atau pengadilan Dan dalam ranah hukum Mungkin itu Sekilas Tentang Tugatan Tata usaha negara Terima kasih Terima kasih